Pemirsa Kepolisian Daerah Bali menggelar deklarasi damai peserta pemilu tahun 2024 dalam rangka mewujudkan situasi kamtip mas yang kondusif di gedung PRG Mapolda Bali pada 18 Agustus 2023. Kegiatan tersebut dihadiri diantaranya oleh Kapolda Bali beserta jajarannya Pangdam Udayana dan Wakil Gubernur Bali serta Partai Politik dan Bacalon DPDRI pemilu 2024 mendatang. Tampak hadir Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama, Ketua Majelis Desa Adat, Ketua KPU Provinsi Bali, Ketua Bawaslu Provinsi Bali, Ombudsman, dan Kesbangpol. Kegiatan diawali sambutan Kapolda Bali Ijian Polisi Ide Bagus KD Putra Narendra yang intinya menyampaikan perkembangan isu-isu politik di beberapa daerah yang meningkat seperti susara, politisasi sara, politik uang, dan sebagainya. Kolaborasi dan strategi yang komprehensif dibutuhkan dalam menjaga pemilu. Dalam menjaga Kapolda Bali, Kepolda Bali sudah melakukan segala upaya baik dengan preventif dan represif dalam menangani tindak pidana dalam pemilu. Kepolda Bali menambahkan pula bahwa situasi Kapolda Bali di Bali relatif aman. Hal tersebut terwujud karena selalu berkoordinasi dengan instansi terkait. Dukungan terhadap pemangku kepentingan serta elemen masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk lancarnya pemilu tahun 2024. Ini adalah kegiatan ini kita awali dengan damai bersama dan kita harapkan nanti pada pelaksanaan juga damai, selesainya damai. Mari kita bersama-sama untuk menjaga Bali ini di dalam rangka persiapan pemilu ini tetap damai, nyaman, tentram, ajak Balinya. Jadi kita bersama-sama untuk menjaga, ada sesuatu jangan langsung diurahkan secara spontan bersama-sama musyawarah, duduk bersama, pecahkan bersama, apalagi sama saudara. Jangan ada terus ini dijadikan, itu jadi bumerang terus menghancurkan diri kita sendiri. Siapa yang menjaga Bali ini kalau bukan kita? Sementara itu Ketua KPU Provinsi Bali dalam sambutannya menyampaikan bahwa KPU sudah mempersiapkan semua dengan teliti dan membutuhkan dukungan pemangku kepentingan atau stakeholder dan semua pihak. Semua pihak ditegaskan untuk tetap mengikuti setiap aturan yang berlaku sehingga akan tercapai dan kelancaran pemilu 2024. Diharapkan di Bali zero sengketa atau tidak ada satupun sengketa peserta pemilu yang sampai masuk ke Mahkamah Agung. Jika ada masalah, para pihak diminta melaporkannya segera baik melalui Bawaslu maupun KPU. Selaku penyelenggara tentu sangat-sangat senang Pak Kapolda sudah menggagas ini, artinya mendahului kami. Kami sebenarnya kepingin membuatnya untuk nanti pada saat mulai masa kampanye. Tapi beliau sudah membuat ini. Dalam artian sekarang mereka sudah mulai melakukan deklarasi. Tentu deklarasi ini bukan hanya sekedar untuk dibacakan atau ditandatangani, tapi harus diimplementasikan. Dengan adanya seperti ini, tentu masyarakat kita akan mulai tenang. Karena semua tujuannya sama. Menjaga pemilu ini apa adanya dan menjaga pemilu ini sesuai dengan aturan main. Wakil Gubernur Bali Cakorde Oke Arto Adana Sukawati berharap kondisi pemilu tahun 2024 kondusif dan KPU dan Bawaslu haruslah objektif. Peserta pemilu harus memiliki integritas patuh dan taat. Stakeholder seperti Polda dan TNI harus menjaga integritasnya. Wakil Gubernur Bali menambahkan, di Bali jangan sampai terjadi konflik akar bisa terwujudnya, nyangun Satgerti Loka Bali. Selanjutnya, pembacaan deklarasi damai peserta pemilu tahun 2024 yang dipimpin oleh politisi PDI Perjuangan Bali sebagai bentuk komitmen deklarasi, para peserta pemilu, penyelenggara, dan unsur pengamanan yang kesemuanya sepakat untuk menjaga pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tanpa intimidasi dan unsur paksaan dengan berintegrasi dan bertanggung jawab terhadap proses dan hasilnya nanti. Penanda tanganan pun dilakukan oleh semua peserta Partai Politik KPU Bawastu Wakil Gubernur Kapolda dan Pangdam Udayana sebagai bentuk komitmen deklarasi dengan menandatangani papan deklarasi. Tim Liputan Bali TV